dengan judul Endometriosis Beyond Relation saya rasa ini sesuatu hal yang penting untuk kita pahami bersama bahwa endometriosis dan nyeri itu kadang-kadang harus kita pahami betul bagaimana terjadinya adakah kaitannya dengan lesi endometriosisnya jenis lesi stadium dan lainnya supaya kita bisa memanage secara komprehensif berkesenambungan saya persilakan Pak Dr. Kanadi untuk mempresentasikan kuliahnya terima kasih Dr. Kemal Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya sebelumnya terima kasih buat koordinator pendidikan yang sudah memberi kesempatan saya untuk berbagi untuk pengetahuan terkait dengan nyeri pada endometriosis mungkin pada kesempatan hari ini kita akan extend beyond our current understanding pada endometriosis saya yakin kalian sudah tahu dan mungkin sudah berulang kali mengikuti berbagai acara ilmiah terkait dengan endometriosis dan semua sudah tahu juga bahwa pasti nyeri yang terjadi karena endometriosis karena reaksi inflamasi ya itu adalah current understanding saat ini nah sekarang coba kita lihat apa yang perlu kita pahami juga pada saat kita melakukan tata laksana nyeri pada endometriosis tentu kita tahu nyeri itu adalah sebuah sensasi yang tentu saja bersifat subjektif dan tentu saja ini adalah sebuah sensasi yang dirasakan tidak nyaman oleh seseorang dan kalau kita lihat sensasi nyeri itu selalu akan timbul karena ada yang memicu dan kemudian tentu ada yang menangkap pemicunya yaitu sebuah reseptor yang ada pada ujung-ujung serabut saraf nah apabila ujung-ujung serabut saraf ini menangkap pemicunya maka akan terjadi eksitasi dan kemudian akan terjadi stimulasi pada sepanjang serabut saraf yang kemudian nanti akan berakhir di medula spinalis dan kemudian kita akan melihat bahwa stimulus tadi akan di hantarkan langsung ke otak dan kemudian di otak akan timbul sebuah persepsi dan dari hasil timbul persepsi itu maka akan timbul sebuah feedback dalam bentuk respon responnya bisa macam-macam tapi yang paling sering terjadi apabila pemicunya ini adalah merupakan sebuah pemicu yang dianggap sangat membahayakan biasanya akan timbul sebuah respon yang sangat cepat yang kita sering sebut sebagai reflect nah kalau kita lihat nyeri yang timbul maka sebenarnya bisa kita bagi dua jadi nyeri yang memang timbul karena sebuah mekanisme stimulasi yang umum dimana tadi saya katakan bahwa nyeri ini terjadi karena ada sebuah pemicu baik pemicunya bisa macam-macam bisa bersifat mekanik bisa bersifat kemikal fisikal dan seterusnya nah ini yang kemudian akan memicu reseptor pada serabut ujung saraf dan kemudian ini akan dihantarkan bentuk stimulus hingga sampai pada kortex cerebri nah akan tetapi ada juga nyeri yang tidak berhubungan dengan pemicu nah ini yang perlu kita pahami saat ini bahwa ternyata ujung-ujungnya sama rasa nyeri tapi ujung di kontralateralnya ini belum tentu sama kalau nyeri yang biasa adalah nyeri yang dipicu karena adanya sebuah stimulus sebuah kemikal mekanikal fisikal tapi ini kemungkinan bisa saja terjadi karena adanya stimulus akibat kerusakan serabut saraf adanya hipersensitivitas dari otak dan seterusnya nah ini yang perlu kita pahami nanti dalam menangani kasus endometriosis terutama pada kasus pain nah kita kenal berbagai jenis pain paling tidak kita disini ada tiga jenis ada yang disebut nociceptive pain ada neuropathic pain dan nanti ada yang terakhir ada psychogenic pain kalau kita bicara tentang nociceptive pain ini biasanya pain yang berhubungan dengan defense system karena sekali lagi tubuh kita perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai katakanlah ancaman yang dapat berbahaya sehingga tentu semua ujung-ujung serabut sarab nociceptive ini harus stay alert untuk melakukan sensasi sekiranya memang katakanlah ada bagian-bagian tubuh kita yang mungkin berpotensi untuk mengalami injuri seperti misalnya mungkin kalau tubuh kita berdekatan pada sebuah suhu yang sangat ekstrim entah terlampau panas entah terlampau dingin pasti ini akan disensasi oleh serabut-serabut sarab tadi nah kemudian kalau kita lihat neuropathic pain ini umumnya adalah pain yang tidak berhubungan dengan adanya stimulus-stimulus yang membahayakan tadi jadi ini justru cenderung lebih diakibatkan karena adanya kerusakan pada serabut saraf atau kemungkinan justru adanya maladaptasi dari otak jadi sebenarnya stimulusnya biasa-biasa aja cuma disensasi oleh otak sebagai sebuah nyeri yang sangat nah kalau psychogenic pain biasanya adalah nyeri yang lebih berhubungan pada masalah mental disorder jadi ini lebih banyak kita temukan mungkin pada orang-orang dengan problem psikiatrik nah jadi kalau kita bisa bagi bahwa jenis pain ini bisa kita bagi menjenosis septif apabila memang yang terpicu adalah reseptor serabut ujung saraf atau neuropatik kalau ini misalnya terjadi karena adanya kerusakan pada serabut saraf atau hipersensitifitas pada otak dan yang terakhir ada psychogenic yang terkait dengan mental alteration nah jadi kita pahami dulu tiga jenis pain ini nah sekarang siapa yang menghantarkan pain ini ada beberapa serabut saraf yang dikenal berpotensi menghantarkan stimulus pain paling tidak kita coba kenali ada yang disebut alfa beta fiber ada alfa delta fiber dan yang terakhir adalah c fiber nah kalau kita lihat disini ada sedikit perbedaan antara alfa beta alfa delta dan c fiber nah kalau alfa beta kita bisa melihat ini bersifat non-noxious non-noxious jadi kalau masih ingat misalnya kita kalau lagi main bola lalu kaki kita terbentur oleh kaki lawan lalu kita terasa nyeri maka apa yang kita lakukan maka kita lakukan adalah menyapu-nyapu bagian yang sakit itu nah sebenarnya tindakan itu adalah sebuah tindakan yang dapat memicu stimulus non-noxious dari alfa beta fiber dan ini tentu akan bermanfaat untuk menatasi nyeri secara cepat artinya sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut dengan menggunakan painkiller mungkin nah lalu kemudian kalau alfa delta ini biasanya bersifat noxious noxious yang dipicu oleh sebuah stimulus yang sifatnya mekanik misalnya seperti terbentur atau tertekan atau seterusnya ya sementara kalau yang si fiber lebih kepada yang bersifat fisikal atau chemical stimuli jadi ada kita lihat disini di tinjau dari serabut saraf paling tidak ada dua jenis serabut saraf yaitu yang bersifat non-noxious dan yang kedua adalah yang noxious yang noxious inilah yang akan mengantar raksan nyeri ada yang alfa delta fiber dan c fiber nah apa bedanya alfa delta kalau kita lihat dia bermielin oleh karena itu kecepatan hantarannya sangat cepat dan kalau kita lihat memang rasanya kita kalau misalnya tangan kita kepentok sesuatu rasanya cepat sekali kita akan melakukan respon karena ini memang dia bermielin jadi responnya sangat cepat dan dia always in in alert jadi dia tidak bisa tidur sistem saraf ini karena dia benar-benar menjaga tubuh kita dari sesuatu yang berpotensi membahayakan nah ini biasanya si fiber ini bersifat unmielinated kalau kita lihat kecepatan hantarannya kelihatannya tidak secepat apa yang alpha delta fiber dan diameternya juga cenderung lebih kecil dan ini bersifat unmielinated nah mungkin dari kuliah-kuliah terdahulu tentang pain selalu kan kalian mener adanya apa pertumbuhan serabut saraf di sekitar lesi endometriosis yang umumnya sebagian besar ditemukan adalah si fiber yang bersifat unmielinated nah inilah serabut sarafnya jadi bisa kita bayangkan bahwa lesi endometriosis itu akan di surrounding atau dikelilingi oleh serabut saraf noxius jadi bisa dibayangkan seperti apa rasa nyerinya yang bisa ditimbulkan karena lesi endometriosis nah jadi kalau kita coba simpulkan alur terjadinya nyeri pada endometriosis tentu diawali dengan terjadinya radang radang ini diakibatkan tentu yang keladinya adalah endometriotic lesion dan siapa yang akan menghantar rasa nyeri ini ya kita tahu di sini ada serabut saraf nah tentunya kita tahu endometriotic lesion ini akan terus meradang apabila ada stimulasi dari hormon estrogen jadi dari pola berpikir seperti ini kita bisa memahami tata laksana pada kasus-kasus endometriosis kalian mau main di mana mau main di penekanan estrogen mau main pada penekanan atau removal dari endometriotic lesion atau kalian mau bermain pada penekanan inflamasi dengan menggunakan alur berpikir ini maka sebenarnya kalian bisa memahami bagaimana cara melakukan tata laksana pada kasus endometriosis nah tapi sayangnya kalau kita lihat nyeri pada endometriosis itu ternyata tidak berhubungan secara linier dengan stadium bahkan dengan lokasinya nah ini yang menimbulkan pemahaman sebenarnya bahwa yang bertanggung jawab pada nyeri itu bukan lesi endometriosis itu sendiri sebenarnya bisa kita lihat disini buktinya kenapa bukan berarti kalau ada endometrioma di ovarium artinya gara-gara ada endometrioma maka terjadi nyeri lalu dengan kegeeran kita angkat endometrioma dengan berharap-harap mudah-mudahan nyerinya hilang nah bisa kita lihat disini bahwa tidak ada asosiasi sama sekali terkait dengan staging dari endometriosis dan lokasi endometriosis dikaitkan dengan nyeri jadi mindset kita dalam memahami endometriosis ini harus benar supaya dalam melakukan tata laksana kita tidak berlebihan apalagi kalau kita menata laksana kasus dengan subfertility karena kita harus sayang-sayang sama ovarium nah ini bisa kita lihat disini data-datanya bahwa even pada yang AFS stage 4 sekalipun ada kasus-kasus yang tidak adanya sama sekali artinya apa makanya betul yang dikatakan paradigma baru dalam terapi endometriosis tata laksana gejalanya bukan tata laksana lesinya karena disini bisa kita lihat tidak ada konsistensi antara lesi endometriosis dengan nyerinya nah namun sekarang bisa kita lihat nyeri endometriosis ini sendiri ya memang kalau kita menerima konsep bahwa endometriosis itu penyakit yang kronik dan progresif maka kita memang sering melihat kasus-kasus endometriosis yang abandoned seringkali pola nyerinya yang awalnya tadinya siklik menjadi non-siklik nah disini kita mulai harus berhati-hati karena seringkali kalau cyclical pain kita bisa menyatakan wah ini kemungkinan besar kasus endometriosis oleh karena itu sekarang Profesor Caprong ya dalam kuliah hari thinking about endometriosis sudah menyatakan bahwa history taking ini penting ya jadi kalau dulu ada seorang perempuan dengan cyclical pain dan kembang sekarang menjadi non-cyclical pain yang bisa related dengan masalah jaringan ikat seperti otot bisa bermasalah dengan saluran cerna bisa bermasalah dengan urinary tract hati-hati ini mungkin merupakan sebuah fenomena progresifitas dari endometriosis ya jadi kita jangan langsung merasa oh ini bukan kasus objin ya karena ada kaitan belum tentu sekarang diketahui banyak sekali kelainan-kelainan seperti IBS atau irritable bowel syndrome fibromyalgia dan seterusnya yang ternyata belakangan adalah merupakan progresifitas dari endometriosis nah oleh karena itu coba tanyakan pada pasien-pasien seperti itu apakah dulunya pernah mengalami cyclical pain ya setelah itu sekarang berkembang menjadi non-cyclical pain ya tentu ini sudah dikategori sebagai chronic pelvic pain nah tapi biar bagaimanapun karena nyerinya sudah berkembang lebih jauh yang mungkin bisa berhubungan tadi dengan GI tract urinary tract dan seterusnya maka tetap kita harus kritis juga apakah lesi endometriosis ini yang murni menjadi penyebab dari non-cyclical pain itu atau jangan-jangan memang ini sebuah progresifitas dari endometriosis tapi kemudian yang terjadi apa progresifitas endometriosis itu menyebabkan kerusakan serabut saraf akibatnya orang terus kegeeran itu kan masih ada endometriosisnya diobati terus dengan terapi segala macam hormonal operatif tapi pasiennya tidak pernah sembuh dari nyerinya karena apa seringkali yang terjadi adalah akibat progresifitas endometriosis maka timbulah dampak berupa kerusakan pada peripheral nerve dan maladaptation dari central nervous system artinya apa ini adalah sebuah fenomena dimana endometriosisnya present tapi irrelevant dengan nyeri yang terjadi jadi kita salah tembak problemnya ada di sistem persarafan yang kita obati lesi endometriosisnya nah ini yang perlu kita cermati sama-sama jadi kalian juga jangan frustasi oh di terapi hormon gak mempantu nyerinya nah sekarang kita lihat apakah nyeri itu betul-betul irrelevant atau irrelevant dengan endometriosisnya nah ini yang kalau kalian jeli kalian bisa melakukan history taking dengan baik dan melihat progresifitas endometriosis sekali lagi dikatakan bahwa mekanisme nyeri pada endometriosis ada tiga tadi nociceptive inflamasi dan yang terakhir diingatkan adalah neuropathic nah jadi artinya jangan selalu merasa bahwa karena ketemu kista endometriosis pasti nyerinya gara-gara kista endometriosis karena disini sekali lagi tidak ada korelasi antara lokasi endometriosis dengan stage dan stage-nya juga tidak dapat berkorelasi jadi ini yang perlu kita bear in mind terkait dengan endometriosis memang tricky nah ini salah satunya yang ingin saya share dengan kalian ternyata kalau ada seorang perempuan dengan endometrioma nyerinya ternyata bukan karena endometriomanya tapi karena adanya coexisting dari peritoneal lesion nah bupinya apa ya mari kita lihat karena nyeri yang terjadi seperti saya katakan tadi umumnya dihantarkan oleh sebuah chemical stimuli chemical stimuli nya siapa prostaglandin nah jadi kita coba lihat disini apa yang dapat kita lihat dari gambar ini kita bisa lihat sisi adalah chocolate cis PL adalah peritoneal lesion bisa kita lihat bahwa kadar prostaglandin dari endometrium penderita kista coklat saja itu ekspresinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan endometrium yang berasal dari penderita dengan kista coklat ditambah dengan lesi peritoneal atau kita sebut superficial endometriosis jadi bisa kita lihat bahwa disini yang menjadi pemberatnya sebenarnya adalah lesi peritoneal nya bukan kista endometriosis jadi kasian pasiennya rugi dua kali penanganan nyerinya menjadi tidak optimal dan kemudian dengan melakukan tindakan operatif terburu-buru pada kista endometriosis apalagi pada seorang perempuan usia muda yang belum menikah belum punya anak dapat merugikan yang bersangkutan karena dia akan berpotensi kehilangan cadangan ovariumnya nah ini yang perlu kita pahami sama-sama sehingga saya sangat berharap bahwa lulusan FKUI dapat melakukan penanganan endometriosis dengan jauh lebih berbasis pada alasan patofisiologi disini kita lihat lagi bagaimana perbedaan konsentrasi prostaglandin pada jaringan lesi endometriosis yang diambil dari pasien baik yang memiliki apa hanya lesi superficial atau yang memiliki kista coklat saja coba kita lihat konsentrasi prostaglandin pada orang yang mengalami lesi endometriosis superficial itu jauh lebih tinggi daripada yang hanya punya kista coklat saja artinya apa yang melepaskan prostaglandin jauh lebih hebat adalah lesi peritonial daripada kista coklat terus terang dalam pengalaman klinik sehari-hari semua kasus endometrioma pasti di kistektomi apabila datang dengan rasa nyeri hanya kistektomi saja mereka mereka tidak melihat bahwa jangan-jangan ada lesi peritonial disitu sehingga tidak jarang apa yang terjadi adanya rekaransi bukan hanya rekaransi dari simptomnya saja tapi yang kasihan apa rekaransi dari lesinya juga beberapa hari belakangan saya menerima kasus-kasus yang baru saja dilapar otomi kurang dari tiga bulan sudah datang dengan kista endometriosis lagi karena pasien tindakan operasi pun pasien tidak dilindungi dari kemungkinan rekaransi jadi sekali lagi kalau kita lihat disini bahwa mekanisme nyeri dari endometriosis bisa mulai dari perifer dimana ada respon inflamasi lalu kemudian ada peripheral sensitization dan central sensitization ini yang dapat menicu terjadi neuropathy jadi kalau kita lihat secara lokal anatomi bedakan antara nyeri yang dipicu karena lesi endometriosis atau yang diakibatkan karena masalah disfungsi dari sistem persarafan atau kita tadi sebut sebagai neuropathic pain kalau kita bisa lihat disini bahwa tahapan terjadinya nyeri ini memang mulai dari perifer dimana terjadi mekanisme yang sebut transduksi jadi mulai teraktivasinya reseptor lalu kemudian stimulus tadi ditransmit ke susunan sara pusat dan kemudian di daerah limbik akan dilakukan persepsi kemudian akan dipicu dengan timbulnya sebuah respon atau feedback dalam bentuk modulasi jadi kalau kita lihat memang kita semua tahu ini bahwa endometriosis akan melepaskan banyak sekali pro-inflammatory cytokines masuk ke dalam cairan peritoneal dan kemudian ini akan disense oleh serabut-serabut saraf dan kemudian ini tentunya dapat meninjus stimulus atau stimuli terjadi nyeri kenapa sih endometriosis lesion ini bisa meninjus terjadinya pelepasan inflamasi ya ternyata keberadaan estrogen reseptor tipe beta ini yang jadi masalah dan kemudian estrogen reseptor beta ini ternyata kalau terstimulus oleh estrogen maka responnya ada dua pertama dia menurunkan ekspresi progesterone reseptor itulah kenapa belakangan kita menemukan banyak sekali kasus endometriosis yang sulit sekali diterapi dengan progestin hal yang kedua ternyata stimulus ternyata respon yang terjadi akibat bergabungnya estradiol dengan estrogen reseptor beta ini akan menginjur sebuah gene activation yang akan melepaskan banyak sekali pro-inflammatory cytokines dan gebleknya pro-inflammatory cytokines ini selanjutnya dapat menginjur aktifasi dari enzim bisa kita lihat disini siapa enzimnya ini enzim aromatase lalu kemudian enzim aromatase ini menghasilkan siapa estradiol selain itu respon inflamasi ini juga mengganggu kerja dari enzim 17 beta hidroksi steroid dehidrogenase tipe 2 dimana seharusnya enzim ini mampu mengubah estradiol menjadi estron jadi lengkap lah semua makanya kalau kita melihat endometriosis sebenarnya ini adalah merupakan sebuah problem hormonal kita lihat disini startnya adalah estradiol bekerja pada estrogen reseptor beta kalau ini tidak pernah diperhatikan ya ini akan terus terjadi lingkaran setan karena ini kalau tidak dipotong reaksinya yang tidak akan pernah selesai inilah kenapa endometriosis dinyatakan sebagai sebuah penyakit yang kronik kalau kita bicara kronik sama analoginya seperti kita bicara seperti kasus SLE yang tidak pernah sembuh tapi bisa dikendalikan makanya saya juga merasa bahwa kenapa orang berpikir kalau endometriosis itu pasti sembuh total makanya waktu sekarang kita temukan istilah long term medical management kenapa orang anti dengan long term medical management tapi tidak anti dengan penggunaan steroid pada kasus lupus kan itu juga sama sebuah respon inflamasi yang sifatnya kronik dan upaya mengendalikan penyakit lupus itu pun diberikan terapi secara jangka panjang nah saya pikir hal yang sama seharusnya konsep ini bisa kita pahami juga pada kasus endometriosis kita berhadapan dengan sebuah penyakit kronik bukan penyakit yang dilakukan kistektomi lalu diberikan GnRH agonis 3 atau 6 bulan terus selesai ini adalah penyakit yang kronik dan progresif jadi kira-kira gambarannya kenapa long term medical management ini menjadi sangat penting nah jadi ternyata respon inflamasi ini gak cuma hanya menstimulasi serabut sarak tapi sialnya dia juga melepaskan banyak sekali mediator-mediator yang akan menginjus terjadinya neurogenesis jadi udah inflamasi itu menstimulasi serabut saraf sialnya mediator yang bersifat neurogenesis ini akan memperbanyak masuknya serabut saraf ke sana jadi bisa kita bayangkan begitu hebatnya modulasi stimulus nyeri yang timbul pada lesi endometriosis karena dia juga bukan saja melepaskan mediator inflamasi tapi juga dia memperbanyak serabut saraf yang datang ke sana nah akibatnya tentu ini akan meng-upregulate rasa nyeri yang akan dihantarkan kepada otak nah jadi kita harus melihat seperti ini cara memahami pain pada endometriosis ya karena serabut-serabut saraf ini kan kecil-kecil ya gak kelihatan sama mata tidak seperti kayak kista endometriosis ya nah oleh karena itu makanya tata laksana terkait dengan pain ini harus benar-benar kita lakukan secara cukup strategis karena ini kita berharap dapat menghambat terjadinya progresifitas akibat endometriosis yang tidak tetap tata laksana dengan baik oleh karena itu sekarang bisa kita lihat bahwa para ahli endometriosis menginginkan bahwa endometriosis ini didiagnosis lebih cepat lalu kemudian intervensinya juga lebih cepat jadi jangan ragu untuk melakukan tata laksana hormonal pada kasus-kasus endometriosis di usia yang muda karena kita akan menghambat hal-hal seperti ini terjadi kalau kita membiarkan ini terjadi pada usia yang sudah lebih lanjut karena tunggulah sampai mereka nanti mau punya anak ya kita tidak akan pernah bisa mendapatkan hasil terapi yang optimal ini adalah sebuah slide yang saya foto sudah cukup lama di tahun 2013 pada saat saya mendapat kesempatan untuk menghadir World Congress Endometriosis di mana di situ diperlihatkan bahwa apa yang terjadi pada lesi endometriosis apabila ada respon inflamasi di sana ternyata seperti yang tadi saya katakan bahwa kerapatan nerve sensoric fiber itu menjadi sangat sangat dominan dibandingkan dengan sympathetic nerve dan untuk para residen ketahui fenomena yang sama juga terjadi pada kasus rheumatoid artritis artinya apa gambaran terjadinya inflamasi kronik pada endometriosis ini juga ternyata terjadi juga pada kasus inflamasi kronik pada kasus-kasus penyakit autoimun karena semuanya sama-sama mengemban sebuah kategori inflamasi kronik jadi jangan heran kalau misalnya pasien dengan penyakit autoimun juga akan mengeluh nyeri yang kronik gak jelas nyerinya di seluruh tubuh atau mungkin pada senti dan seterusnya kami juga sekarang sedang mengikuti beberapa pasien dengan kasus nyeri akibat endometriosis tapi juga penderita lupus di poli endokrin bisa kita lihat bahwa hampir jarang sekali mereka nyerinya bisa completely settle karena memang kita bisa lihat bahwa respon inflamasi yang terjadi itu datangnya bukan cuma dari endometriosis tapi juga dari penyakit autoimun yang mereka berita jadi ada sedikit overlapping disitu nah jadi ini data yang tadi saya katakan bahwa pada lesi rasio sensorik nerfnya jauh lebih tinggi daripada simpatetik nerfnya ini sudah lama sekali teori ini disampaikan nah teori berikutnya yang ingin saya sampaikan selain adanya peripheral nerve sensitization maka juga ternyata terjadi central sensitization nah bagaimana terjadinya yang pertama karena adalah adanya lower stimulatory requirement artinya apa sebenarnya otak kita itu punya balancing antara kalau ada nyeri sebenarnya ada mekanisme yang dapat menghambat nyeri itu nah akan tetapi seiring dengan terus menerusnya nyeri ini terjadi maka lama-lama untuk meng-injust sebuah nyeri gak usah stimulasi yang kuat-kuat stimulasi dikit-dikit aja udah menimbulkan nyeri yang hebat ini yang kita sebut sebagai hiperalgesia jadi sebenarnya stimulus nyerinya gak kuat sebenarnya tapi kok nyerinya kayak gak sembuh-sembuh nah ini yang kadang-kadang menimbulkan frustasi rasa-rasanya saya sudah menekan estrogennya estradiolnya udah rendah CA125 sudah rendah kalau di USG juga gak kelihatan adanya progresifitas dari aspek ukuran dan seterusnya tapi pasien rasanya gak bebas-bebas dari nyeri kayak ngelua aja nah ini ada kemungkinan bahwa mungkin kita sudah menurunkan respon inflamasinya tapi ternyata sudah terjadi hiperalgesia pada sentral akibatnya akibatnya nyerinya gak beres-beres kita pikir wah kalau gitu endometriosis kita teken-teken lagi pasiennya gak sembuh-sembuh juga nah kita lupa bahwa jangan-jangan problemnya sudah bukan disitu lagi tapi problemnya tadi yang saya katakan beyond endometriotic vision lalu juga alodynia alodynia lebih lucu lagi alodynia ini artinya bahwa tadi respon stimulus nyeri yang dihantar oleh serabut syarab sea fiber itu kan menghantar dari berbagai tempat di rongga panggul atau di darah perut nah kadangkala sebenarnya respon stimuli yang dihantar itu gak ada hubungannya dengan masalah inflamasi tapi gara-gara si otak ini udah kebiasaan menerima stimulus nyeri eh diinterpretasi sebagai nyeri jadi ini terus terang benar-benar gak ada hubungannya stimulus yang tidak noxious artinya yang tidak berbahaya lalu kemudian diinterpretasi sebagai sebuah nyeri nah ini susah juga memang mengatasinya nah oleh karena itu saya bilang mengatasi chronic pain pada seorang penerita endometriosis memang tidak sederhana dan ini sudah dibuat penelitiannya oleh Asani di Amerika dan ini sekali lagi ini juga saya sudah dengar dari sejak tahun 2013 waktu di World Congress of Endometriosis dimana beliau memperlihatkan bahwa terdapat perubahan pada otak orang yang mengalami nyeri kronik mau nyeri kroniknya karena endometriosis mau nyeri kroniknya bukan karena endometriosis ternyata perubahannya kurang lebih sama apa yang bisa kita lihat terjadinya atrofi atrofi pada talamus ternyata inilah yang bertanggung jawab terhadap terjadinya central sensitization nah tapi kalau misalnya dia meskipun ada endometriosis tapi tidak pernah nyeri jangan-jangan otaknya memang mampu mengkompensasi dengan meningkatkan sebuah area yang sebut sebagai peri-aquaductal gray atau PAG nah apa yang terjadi sebenarnya sehingga kok terjadi hiperalgesia ternyata adanya penurunan pain threshold nah ternyata terjadinya endometriosis menimbulkan nyeri yang terus kronik terjadinya mengacaukan sistem yang ada pada masalah persarafan dan ini mengakibatkan terjadinya turunnya pain threshold ini yang bertanggung jawab ya sehingga nyeri yang gak ada apa-apanya jadi kelihatan atau disensasi sebagai nyeri lalu yang kedua adalah pain gate teori ya jadi sebenarnya tidak semua stimulus nyeri itu dapat dihantarkan ke atas karena ada sebuah gating disitu di perifer ya jadi ini pintunya udah rusak ini gara-gara nyeri yang terus-menerus akibatnya semua stimulus ini di alirkan ke otak ya pain gate-nya udah gak jalan lagi gara-gara terjadinya proses nyeri yang berkepanjangan ya nah jadi di akhir kuliah saya saya hanya ingin menyampaikan coba kenali gambaran nyeri pada pasien endometriosis kalian karena nyeri pada pasien-pasien endometriosis ini sebenarnya bisa kita bagi menjadi apa yang sebut sebagai nociceptive somatic somatic ini tentu adalah dari bagian-bagian tubuh nociceptive visceral artinya dia berasal dari jaringan-jaringan dalam seperti organ-organ dalam dan neuropathic pain ya disini bisa kita lihat tipe-tipe nyerinya silahkan kalian nanti lihat perbedaannya ada yang trobing ada yang sharp ada yang twisting ada yang burning dan seterusnya mungkin dari pertanyaan-pertanyaan spesifik ini kita bisa mengetahui apakah nyeri endometriosis ini lebih disebabkan karena nociceptive somatic nociceptive visceral atau sudah terjadi neuropathic nah kalau kita bicara nociceptive ini biasanya kaitannya pada otot jadi ternyata otot bereaksi dengan adanya lepasnya mediator inflamasi yang banyak ya sehingga bisa kita lihat bahwa pasien-pasien yang dengan endometriosis seringkali mengeruh perutnya otot-ototnya spasem sering nyeri pada low back pain ya lalu kemudian di daerah tanggul ternyata berkaitan dengan masalah kontraksi otot atau spasme otot ya lalu yang berikutnya adalah terkait dengan organ-organ dalam ya bisa usus sehingga sering disangka pasien mengalami irritable bowel syndrome dan seterusnya ini juga umumnya diakibatkan juga respon organ-organ visera dengan inflamasi ya nah namun akibat dari terus menerusnya terjadi kronik ini maka bisa terjadi neuropathic pain yang diawali dengan adanya sebuah proses yang disebut sebagai spinal wind up jadi spinal wind up ini adalah merupakan cikal bakal terjadinya up regulasi dari stimulus nyeri apa artinya spinal wind up jadi semua serabut saraf yang datang ke medula spinalis ini seperti direkrut dan kemudian tadi semua stimulusnya kemudian disensasi sebagai nyeri dan kemudian di alirkan ke atas atau ditransmit ke otak dan otak menangkapnya sebagai nyeri ya nah kalau neuropathic pain ya sudah akibat terus menerus kejadian itu terjadi maka terjadilah tadi yang saya katakan tadi peripheral problem ya dan juga central sensitization nah oleh karena itu kalau kita belajar dari sini sebenarnya penting sekali kita memahami kenapa pentingnya kita melakukan intervensi pada kasus endometrosis lebih dininya karena sekali lagi ini bisa kita lihat disini ya kalau ini resi endometrosis lihat serabut-serabut serabutnya ngumpul semua di lesi-lesi endometrosis ini dan ini kayak lingkaran setan ya endometrosis ini melepaskan mediator inflamasi lalu mediator inflamasi ini menginjus terjadinya neurogenesis dan kemudian neurogenesis ini makin banyak-makin banyak makin tambah nyeri dan seterusnya ya jadi seperti lingkaran setan ya nah ini juga bisa kita lihat bahwa salah satu mediator yang dilepas oleh lesi endometrosis adalah nerve fiber growth factor nah inilah si tersangka yang bertanggung jawab terhadap masuknya serabut-serabut ke dalam lesi endometrosis nah jadi ini makalah yang saya jadikan sebagai bahan bacaan saya jadi sekali lagi avoiding shotgun treatment artinya kita selama ini kegeeran bahwa kalau kita terapi dengan medical treatment either progestin atau gianaric agonis atau pil KB kombinasi yang tujuannya ada untuk menekan hormon estrogen atau dengan terapi surgical apapun itu ya pasti endometrosisnya tunduk ya ternyata belum semuanya pasti tunduk karena kita melupakan problem dari beyond endometriotic lesion ya nah jadi ini yang perlu kita pahami bahwa tata laksana nanti pada kasus endometrosis dengan chronic pain ya karena sebagian besar kasus kita sudah datang disini dalam keadaan chronic pain jangan lupa selain tata laksana mungkin mengatasi patogenesis endometrosis yang terkait dengan hormonal maupun lesi removal jangan lupa kalau memang ternyata sudah terjadi progresivitas sampai susunan saraf perifer maupun susunan saraf pusat maka kita harus mengatasinya secara spesifik yang jelas kita harus mengatasi bukan saja di aspek lokal dari lesi endometrosis tapi juga kita harus mulai memperhatikan kita harus mulai memberikan agent-agent yang bekerja di sentral seperti gabapentin perglabin dan seterusnya sudah mulai banyak makalah-makalah yang melaporkan tentang kombinasi penggunaan hormonal dengan obat-obat yang bekerja di aspek sentral jadi ini adalah hal yang bisa saya sampaikan pada hari ini jadi yang kita pelajari saat ini bahwa hati-hati pada kasus chronic pelvic pain pada endometrosis kita harus mulai memperhatikan adanya kemungkinan problem beyond endometriotic lesion baik jadi itu yang bisa saya sampaikan dokter Kemal terima kasih dokter Kemalnya sedang ke ruangan dong ada yang harus dilakukan mungkin sebentar terima kasih dokter Kanadi yang sangat komplit dan komprehensif sekali berikutnya mungkin saya lempar ke adik-adik sekalian presiden tidak ada pertanyaan dari staff dokter Muharram lagi latin sebenarnya oh ya ya dok Assalamualaikum dok dok waalaikumsalam silahkan I call dokter Maltur dokter ya dok Maltur mohon bertanya apakah peranan dari hemorragic pada lesion endometriosis terhadap nyerinya dok ya dok silahkan dok ya perdarahan intralesi ya tentu saja akan menginjur sebuah respon inflamasi kita ketahui bahwa pada sediaan histopathologi dari kista endometriosis maka kita akan menemukan apa yang disebut sebagai hemocidrofa hemocidrofa sebenarnya adalah sel macrophages yang mendigest sel darah merah maka dia akan mengandung banyak sekali hemocidrin dan kita tahu iron akan sangat dan ini merupakan sebuah kelating agent oleh karena itu keberadaan iron pada kista endometriosis akan menginjur banyak pembentukan reaktif oksigen species atau free radicals yang tentunya akan makin merusak jaringan dan tidak jarang juga makin merusak ovarium makanya kita sering melihat adanya penurunan cadangan ovarium yang jauh lebih cepat pada kasus penderita endometriosis dibandingkan dengan pasien-pasien lainnya jadi wajar kalau perdaraan intralisi memang merupakan sebagai sebuah rangkaian patogenesis terjadinya respon inflamasi pada kasus endometriosis terima kasih dokter ya terima kasih dokter kanadi ada lagi pertanyaan selamat pagi dok ya selamat pagi maaf mau menanyakan dok pada kasus endometriosis sudah terjadi neuropathic pain untuk treatmentnya apakah sama dengan yang masih awal apakah treatmentnya modalitasnya sama yang kita miliki terima kasih baik terima kasih dokter surya jadi seperti saya katakan tadi bahwa terapi dari neuropathic pain artinya yang sudah tidak relevan lagi dengan keberadaan mesi endometriosis memang harus dilakukan secara spesifik artinya kita harus mulai mempelajari obat-obat pengeblok rasa nyeri baik yang bekerja di perifer maupun yang di sentral tapi kalau kita lihat sebagian besar kasus-kasus seperti ini umumnya diintervensi dengan agent-agent yang bekerja di sentral artinya yang menghambat terjadinya sensasi nyeri pada sentral jadi bisa saja kalau misalnya kita masih ragu apakah ini hanya neuropathic pain saja atau ternyata endometriusnya juga masih aktif maka diperbolehkan juga untuk melakukan kombinasi antara terapi lokal dengan terapi sentral terima kasih ya baik terima kasih dokter ada pertanyaan lagi boleh saya nanya ada prof apa ya ini silahkan prof harus tidak ada tulisannya tulisannya ipad iphone tidak ada ipad saya tidak punya ipad apa sih galaxy galaxy note 10 silahkan prof ini mau nanya seberapa homolog dokter kanadi antara sel endometrium dan sel endometriosis ini ya terima kasih prof jadi kalau kita lihat belakangan diketahkan bahwa ektopik endometrium itu sebenarnya berasal dari utopik endometrium jadi dulu memang disangka ada sebuah kata kena mungkin reaksi yang mengubah karakter itu tapi ternyata belakangan diketahui bahwa utopik endometrium inilah yang memiliki karakter khusus yang memang menyebabkan apabila dia mengalir ke rongga abdomen mengalami atau memiliki kemampuan survival yang jauh lebih baik jadi kemampuan dia untuk menginjus angiogenesis memicu neurogenesis lalu kemudian memicu terjadinya invasi menekan respon inflamasi dan bahkan memiliki kemampuan untuk survive dengan menekan berbagai mekanisme apoptosis jadi memang diawali dari utopik endometriumnya Prof maksudnya seberapa homolog kan life cycle endometrium itu rata-rata 28 hari kenapa pada endometriosis ini kok seolah-olah bisa long life jadi sebenarnya dia itu dalam arti cyclesnya tetap ikut endometrium Prof cuma memang saya belum melihat lagi kenapa dia beregenerasi terus apakah ini terakhir kan dikatakan bahwa endometriosis ini start dari sejak neonatus in utero jadi artinya bahwa lapisan endometrium yang keluar ke rongga abdomen akibat adanya percepatan sensitivitas endometrium terhadap hormon steroid akibat adanya stress in utero pada neonatus ini menyebabkan bahwa sebagian besar stem cell yang ada pada lining endometrium itu akan nempel di rongga abdomen jadi sebenarnya kejadian kenapa dia bisa survive cukup lama saya setuju sama Prof bahwa jangan-jangan ini sebenarnya adalah merupakan stem cells yang sudah tertanam di sana sejak lama instead hanya sekedar bukan sekedar hanya kayak retrograde mensulasi yang yang memang hanya mungkin bisa survive sesaat gitu Prof jadi ini mulai apa namanya asalnya kalau berpikir begitu apakah endometriosis itu inherited bukan inherited jadi sekarang endometriosis ini banyak dikaitkan dengan neonatal vaginal bleeding Prof jadi neonatal vaginal bleeding yang terjadi hanya kurang lebih 5% tadi diketahui diakibatkan karena adanya stress in utero dan ini yang menyebabkan terjadinya percepatan peningkatan sensitivitas lapisan endometrium terhadap hormon steroid yang awalnya masih berasal dari placenta dan ini makanya diketahui pada saat bayi perempuan itu dilahirkan maka terjadilah neonatal bleeding itu yang ini kan tidak semua dokter karena di bawah kalau tidak semua jadi menjelaskan kalau tadi memang mostly itu di bawah apa namanya endometriosis ini terjadi pada pada pasien-pasien yang pernah mengalami neonatal vaginal bleeding saya setuju tapi kan kalau tidak salah frekuensinya berbeda apa tidak apa namanya tidak 80% pasien endometriosis itu dari pasien-pasien yang pernah mengalami vaginal neonatal bleeding ya terima kasih Prof jadi kelihatannya memang seperti itu tapi saya mungkin belum punya jawaban yang memuaskan kali untuk saat ini saya pemahamannya bahwa saat ini kenapa dia bisa survive begitu panjang ya pertama karena tadi mungkin dia mewarisi karakter dari stem cell dan kedua karena memang karakter dari endometrium yang spesifik pada penderita endometriosis ini lah yang kemudian menyebabkan terjadinya apa terjadinya apa bahwa dia susah sekali untuk bisa dimatikan oleh karena itu makanya problem infertility itu juga diakibatkan karena seringkali kita pikir dengan melakukan IVF dan segala macam ini bisa menjawab terjadi itu ternyata enggak karena problem yang susah untuk diintervensi adalah problem di endometriumnya itu karena karakter endometrium dari pasien endometriosis itu sendiri mungkin seperti itu Prof ya terima kasih ya terima kasih Dr. Nadi ada pertanyaan lagi banyak sih cuma nanti waktunya habis terima kasih ya dok kalau pada pasien-pasien dengan menopos yang masih ada yang menopos kemudian ada endometriosis kayaknya kita punya ada kasusnya seperti itu ya dok mungkin perlu diklarifikasi Dr. Mila perlu diklarifikasi Dr. Mila yang maksud endometriosis pada masa pasca menopos ini apakah gejalanya atau lesi endometriosisnya juga karena tadi saya katakan bahwa kadang-kadang ada simptom yang irrelevant dengan endometriosisnya nah ini boleh diklarifikasi gak simptomnya dokter simptomnya dan nah kalau kita bicara simptomnya kalau misalnya endometriosisnya tidak terlampau jelas saya pikir mungkin ini lebih mengarah kepada adanya tadi irrelevant endometriosis dikaitkan dengan pain jadi artinya jangan-jangan dia problemnya ada di either peripheral nerve atau di central nerve system jadi pendekatannya jangan jangan balik ke endometriosis kayak pemberian progestin dan seterusnya karena pada kasus pasmenopos kan memang diharapkan bahwa endometriosis itu akan regress ada lagi pertanyaannya Presiden mungkin izin dok izin dok Iren dokter izin bertanya untuk pasien-pasien yang misalnya pada usia muda masih teenager gitu dok tapi udah ngerasa dismenornya hebat gitu dok misalnya pasiennya udah sampai 7-8 tapi memang kita gak ngeliat adanya lesi saat USG kemudian kita suspeknya mungkin ke endometriosis karena ada sih click pain mungkin kita suspeknya ke endometriosis misalnya superficialis gitu dok nah itu ada tempatnya gak dok kita langsung mendiagnosa ke arah endometriosis kemudian kita perlu screening kayak CH125 juga gak dok padahal kita sebenarnya gak lihat lesinya kemudian kalau misalnya pada pasien-pasien yang kita intraoperasi nemu banyak banget lesi superficialis gitu di peritoneum atau di misalnya organ lain apakah sebenarnya kita perlu mengablasi semuanya atau enggak untuk mengurangi kemungkinan untuk kayak tumbuhnya serabut di lokasi-lokasi itu gitu dok atau sebenarnya tidak berpengaruh banget itu sih dokter makasih dokter terima kasih irin baik jadi sekali lagi ini pertanyaan yang sangat baik yang saya juga sewaktu menjadi residen juga seringkali merasa sangat kesulitan dalam menegakkan diagnosis endometriosis nah jaman sekarang dengan keluarnya jurnal yang cukup terkenal dan saya sangat berharap para residen bisa membacanya yaitu rethinking about endometriosis baik dari aspek diagnosis maupun management yang sudah ditulis oleh Profesor Caprong beliau menyampaikan bahwa paradigma dalam menegakkan diagnosis endometriosis itu sudah tidak dibutuhkan lagi bukti dari keberadaan endometriosis dulu orang menginginkan ada bukti imaging bahkan harus di-proof dengan laparaskopi bahkan harus di-proof dalam bentuk histopatologi nah hal ini ternyata menyebabkan banyak terjadi keterlambatan akibatnya sekarang untuk mencegah terjadi keterlambatan diagnosis dan keterlambatan intervensi maka dianjurkan untuk segera melakukan apa yang sebut sebagai empirical treatment untuk membuktikan jadi kita membuktikannya secara terbalik jadi kalau misalnya kita tekan estrogennya nyerinya tidak lagi manifest sangat highly suggestive bahwa ini pasien endometriosis dan kita harus berani untuk bisa melakukan intervensi pada kasus-kasus muda karena kalau kita lihat lesi endometriosis yang terjadi di usia muda sama yang di usia tua jauh berbeda di usia yang muda lesi endometriosis lebih banyak aktif memiliki reseptor progesteron yang cukup sehingga intervensi menggunakan progestin umumnya cukup satisfied tapi kalau kita mulai intervensi hormonal treatment pada kasus-kasus yang sudah kronik dan progresif di usia yang lebih tua jaringan endometriosisnya lebih banyak berisikan jaringan fibrosis dimana tentu kita lihat tadi lesi endometriosis yang pada usia lebih tua juga kita bisa lihat densitas progesteron reseptornya juga cenderung jauh lebih rendah jadi bisa kita lihat bahwa komposisi atau homologi tadi kalau saya meminjam istilah Prof Bowo tadi sudah jelas berbeda antara endometriosis di usia muda dengan usia tua tapi sayangnya opportunity untuk melakukan treatment dengan hasil yang jauh lebih baik pada usia tua di usia muda seringkali disiasiakan seringkali terjadi relaktensi dalam melakukan intervensi pada penderita endometriosis yang usia muda sehingga mengakibatkan yang bersangkutan akan terus mengalami kejadian endometriosis yang akhirnya hanya ketemu dengan kita lagi pada saat dia akan menikah dan dia sudah masuk pada stage endometriosis yang berat sangat disayangkan dan kemudian tadi pertanyaan terakhir mengenai ablasi kalau misalnya kita lagi operasi lalu menemukan ada sekali lagi kalau misalnya begitu banyaknya lesi endometriosis superficial belum lagi kita bicara tentang lesi endometriosis yang deep saya pikir kita punya keterbatasan dan tentu kalau kita kembali kepada patogenesis endometriosis kenapa kita harus selalu ingin melakukan removal kalau kita hanya sekedar ingin mengendalikan endometriosis kembali tadi pada alur yang tadi kita bisa lihat estrogen lesi endometriosis inflamasi lalu kemudian baru terjadi respon kalau hanya itu silahkan potong saja alur itu sehingga diharapkan tidak akan terjadi respon either nyeri atau gangguan fertility ya terima kasih dok terkanadi cukup jelas ya dok izin dok untuk yang berarti untuk pada pasien muda misalnya kita mau ngepat gitu jadi kita jelaskan bahwa kita bisa mulai hormonal terapi misalnya progasing terapi misalnya kan pada muda suka ketakutan gitu kalau misalnya dikasih hormonal terapi gitu misalnya kita atur pakai pil COCP juga pasiennya juga suka stigma adalah pakai pil KB jadi sebenarnya kita bisa ada tempatnya kita mulai terapi hormonal ya dok sangat-sangat pada tempatnya memang betul tantangan yang sangat ini dihadapi tentu adalah tantangan dari aspek kultur sosial yang seringkali merasa ketakutan dalam penggunaan pil KB kombinasi tapi di satu sisi juga betul bahwa penderita endometrius usia muda memang kita harus pikirkan terkait dengan kadar estrogen ya oleh karena itu dalam melakukan terapi supresi estrogen juga kita harus mengikuti apa yang disebut sebagai therapeutic window dimana kita harus bisa membuat kadar estradiol itu berada pada level dimana endometriosisnya bisa cukup tenang tapi di satu sisi kadar estradiol itu masih cukup sufficient untuk memaintain kepadatan mineral tulang jadi pada kasus-kasus kalau kita ketemu pada stage awal bisa kita temukan pasien-pasien dengan nyeri dan tidak kelihatan dari ultrasoni masih pada tempatnya kita berikan OCP misalnya untuk empirical kalau dia hilang berarti itu highly suggestive kalau dia itu pasien dengan tapi tolong diingat penggunaan pil KB kombinasi ini juga jangan dibuat secara siklik yang paling baik adalah dilakukan pemberian secara kontinu karena penggunaan secara siklik justru akan menginjus terjadinya rasa nyeri yang terjadi berulang-ulang jadi ini justru menimbulkan rasa discomfort dari pasien tetapi lebih baik berikan pil KB secara seasonal dimana mungkin kita bisa memberikan atau kita memicu mensurasi tiap 3 atau 4 bulan sekali atau bisa ada yang waktu itu pernah saya lakukan bisa 6 bulan sekali mungkin kalau seperti itu kaitannya dengan counseling kalau ini anak SMA karena memberikan OCP seperti itu dokter sudah menjelaskan juga pada sesi yang lalu ada lagi pertanyaan silahkan maaf dokter di bertanya tentang patogenesis dari nyerinya dokter tadi kan dijelasin dari gambar dokter ada malfunction dari 17 beta HSP 2 yang berubah dari 2 ke 1 sebetulnya apa sih dok yang mempengaruhi 17 beta HSP 2 ini antara wanita dan wanita yang lainnya ada yang sehingga yang satu lain yang satu enggak apakah ada faktor hereditary rata atau akhirnya saya pikir semua di tubuh manusia itu tidak pernah ada yang homolog semua pasti berkaitan dengan gene expression serdar bulun sudah menyatakan bahwa kalau mungkin masih ingat apa yang disebut sebagai epigenetics ada gene yang switch on ada gene yang switch off jadi bukan masalah mutasi atau dialesi dan seterusnya tapi setiap orang dia bisa tubuhnya memicu terjadinya gene switch on atau gene switch off mungkin pada kasus ini terjadinya penurunan aktivitas 17-data hidroksistera di endrogenase bisa diakibatkan karena mekanisme epigenetik melihat epigenetiknya berarti semua patofisiologi pada endometriosis tidak harus berlaku pada satu pasien maksudnya bisa ada pasien bahwa 17-ASD2 tidak masalah atau SIP-19-A1 tidak masalah tapi masalahnya yang lain karena sepertinya pernah ada suatu studi mikromirna pada endometriotik dengan gene ekspresinya yang sangat berbeda kita mau bedah lebih dalam lagi sebenarnya itu mulai dari progesterone reseptor expression lalu kemudian kita masuk lagi lebih dalam pada komposisi progesterone reseptor apakah lebih dominum progesterone reseptor A atau progesterone reseptor B karena yang kita inginkan ada lebih banyak progesterone reseptor B lalu kita bisa melihat estrogen reseptor mana yang A atau alpha atau beta kita bisa lihat yang endometrius lebih dominan yang beta dan seterusnya terkait dengan aromatase expression dan 17-beta hidroxysteroide hidrogenase expression jadi kalau kita lihat alur dari kemungkinan aspek epigenetik ini bisa diperapkan pada penjelasan patogenesis kurang lebih seperti itu jadi banyak site yang dipengaruhi banyak sekali dan tidak semua orang punya semuanya mungkin dia hanya kena satu atau dua atau seterusnya terima kasih dokter kanadi ada lagi pertanyaan 5 menit lagi sudah habis betulnya waktunya sedikit saja konfirmasi spinal wind up sama pain gate teori itu sama gak sih dok atau tadi sudah dijelaskan maksud saya apa nantinya dia sama rekrutmen sarafnya lagi kalau kita sampai akhirnya kalau spinal wind artinya dia merekrut merekrut semua stimulus dari serabut-serabut saraf yang ada di rongga panggul mau dari dekat lesi endometrius atau dari tempat yang lain ini berbeda sedikit dengan pain gate kalau pain gate dia benar-benar ada controlling seperti ada valve di situ kalau ini kan istilah rekrutmen yang satu mengontrol siapa yang akan ditransmit ke atas jadi perbedaannya di situ tapi at the end semuanya kalau terjadi selain terjadi rekrutmen dan lost control dari pain gate semuanya akhirnya terjadi central desensitization terima kasih terima kasih dokter kanadi saya rasa waktunya sudah jam 9.15 sekarang sudah bisa kita akhiri terima kasih atas presentasi yang sangat komprehensif sekali dari dokter kanadi jadi kita punya pengetahuan lebih tentang endometriosis bahwa ini tidak hanya sekedar lesinya saja tetapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan termasuk nyeri di sentral dan nyeri di perifer dalam penanganan pasien-pasien endometriosis saya harap ini sangat saya yakin ini sangat bermanfaat bagi pada residen terini juga para staff dan konsulen terima kasih saya tutup acaranya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih doktor kanadi terima kasih dok terima kasih